Intro Konvensi Nasional Humas 2017 kembali digelar oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Hajatan Tahunan Insan Kehumasan ini disenggarakan di kota Bogor dan dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian Dalam sambutannya, Tito menghimbau agar masyarakat tidak terpancing berita bohong dan isu-isu pemecah persatuan dalam menghadapi tahun-tahun politik Tito juga mengingatkan kembali agar tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga mengapresiasi tema Indonesia Bicara Baik yang diusung Konvensi Nasional Humas 2017 Menurutnya, tema tersebut dapat mencegah dalam 2 tahun yang akan mendatang yaitu 2018 dan 2019 yang merupakan tahun-tahun tawan konflik politik Tito juga berharap agar politisi bersikap lebih dewasa untuk tidak menggunakan isu-isu yang dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan antarbangsa Kegiatan Konvensi Nasional Humas 2017 ini dibagi dalam 5 sesi diskusi yang akan menghadirkan pembicara dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 orang praktisi pemerhati, akademisi, dan anggota perhumas di seluruh Indonesia Dari Bogor, Keniputan Tribrata TV Salam Tribrata Tentang, 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 T